Intro Halo Sobat Baku Hacar, eh maaf bos, baku hantam maksudnya Semoga tetap semangat ya bos puasanya Jumpa lagi bersama calon magister, channelnya para pengamat militer kaleng-kaleng bos Kali ini kita akan membahas tentang alutsista kendaraan tempur darat bos Yaitu tentang tank-tank tempur Label PT-76M identik sebagai varian tank AVB PT-76 milik Kops Marinir TNI Angkatan Laut Yang telah dimodifikasi pada tahun 1990 silam Namun tahukah anda bahwa jauh sebelum ada label PT-76M pada PT-76 Indonesia Maka pada akhir dekade 50-an Sejatinya Rusia sudah lebih dulu menerbitkan label PT-76M Bedanya bila PT-76M yang sampai saat ini masih dioperasikan oleh Kops Marinir Merupakan produk dari retrofit yang sukses diluncurkan Sementara berbeda dengan PT-76M lansiran Rusia Dari beberapa literasi disebutkan PT-76M hanya mentok sampai pembuatan prototip Meski begitu PT-76M yang dikembangkan oleh Desain Bureu of the Stalingrad Tractor Plan Menarik untuk dicermati Terutama bila dilihat dari aspek desain yang terlihat modern pada zamannya Persisnya PT-76M hanya dibuat satu unit oleh Desain Bureu of the Stalingrad Tractor Plan PT-76M dirancang pada tahun 1959 untuk kebutuhan Kops Marinir Rusia Berbeda dengan PT-76M standar PT-76M menampilkan sisi bodi yang lebih cembung Yaitu dengan penambahan konveks yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Mengapung dan berenang dari rampur yang berbobot 15 ton tersebut Tidak itu saja bos Letak pembeda PT-76M Rusia ada pada bagian lambung depan Yang jika diperhatikan punya bentuk agak streamlined Mirip dengan bentuk bagian depan perahu Malahan bagian depan PT-76M terlihat mirip dengan Rampur LAV 258x8 yang kondang digunakan oleh Marinir Amerika Serikat Dari dapur pacu rupanya PT-76M juga mendapatkan peningkatan kemampuan Dari yang awalnya menggunakan mesin bertenaga 240 HP Ditingkatkan menggunakan mesin bertenaga 300 HP Kapasitas tanki bahan bakar juga ditingkatkan Hingga dapat membawa 500 liter solar Meski tak dijelaskan secara detail PT-76 Rusia ini sudah dilengkapi perangkat navigasi Dan perangkat pengelihatan malam atau neksek Untuk elemen persenjataan PT-76M tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan PT-76 varian standar PT-76 varian standar dipersenjatai dengan dua jenis senjata Yaitu sepucuk meriam berkecepatan rendah jenis D56TM Kaliber 76,2mm dan sepucuk senapan mesin koaksial jenis SG43 kaliber 7,62mm Meriam D56TM memiliki panjang laras 3,3 meter Dan mampu menembak beruntun sebanyak 40 kali Dengan kecepatan antara 8 hingga 15 tembakan per menit Serta memiliki daya jangkau tembakan hingga 4 km Sayangnya PT-76M yang diberi kode objek 907 Nasibnya tidak berumur panjang bos Kabarnya PT-76M gagal dalam pengujian dan pengembangannya dihentikan Lantaran dianggap tidak memiliki keunggulan yang signifikan bila dibandingkan PT-76 varian standar Saat ini PT-76M masih dapat dilihat sebagai koleksi di Museum Tengkubinka